Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch to Read Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi yaitu adalah skrip dari game event atau FAD nah jadi buat teman-teman yang mau skripnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description ya caranya mudah, cukup diklik aja nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya lalu tinggal ikutin langkahnya kalau udah sampai akhir silahkan bisa langsung klik copy nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan bisa paste di aplikasinya ini bebas aplikasinya mana aja nanti kalau kalian udah jalanin kurang lebih itu tampilannya bakal kayak gini dan kalau misalnya kalian lihat ini kan ada update baru jadi kalian itu bisa dapetin gift gini nah di bagian bawah sini nah kalian bisa lihat di bagian menu yang ketiga ini ada menu 1, 2, 3 ini emang gak gitu banyak fiturnya jadi gak ada auto untuk ini teman-teman ya yang kalau misalnya knock itu kalian bangkitin itu gak ada nah disini juga gak ada yang lain-lainnya emang khusus untuk yang auto home-nya aja jadi kayak cuma AFK gitu di tempat tersembunyi nanti kalau misalnya udah win gitu game ya kalian bakalan dapetin gift-nya nah jadi ini emang bakalan pastinya ringan banget kalau misalnya kalian pakai karena kan dia cuma sembunyi gitu aja cuma nanti disini aku bakal tunjukin yang lainnya kayak untuk speed dan lain sebagainya supaya kalian bisa lihat juga teman-teman ya nah disini kalian bisa lihat di bagian welcome juga kalau misalnya kalian mau pakai yang script keyboard tapi sebenarnya sih gak begitu kepakai kalau misalnya di mobile karena kan disini ada toggle-nya jadi kalian bisa buka tutup gitu jadi gak perlu lagi pakai yang di toggle sini teman-teman nah kalian bisa lihat di bagian sini ada untuk game-nya dan info-info lainnya dan ada discord-nya kalau misalnya kalian mau join ke discord mereka ada di bagian bawah sini terus kalian bisa juga di bagian bawah sini ada untuk visual atau ESP-nya jadi mungkin langsung aja disini masuk dulu ke bagian game-nya supaya bisa lihat dan MESC-nya kalian bisa lihat juga di bagian sini nah itu kalian bisa lihat teman-teman ya nah disini kalian bisa lihat disana itu ada langsung kelihatan terus kalau misalnya mau sembunyi bisa langsung klik di bagian sini klik di bagian yang ini untuk auto-farm nah jadi supaya kalian itu di teleportin gitu di area yang aman gitu teman-teman ya nah ini bisa kalian tungguin aja didiamin aja nanti kalian bakalan bisa di atas sini terus di bagian kiri sini kalian bisa lihat ada notif kalau misalnya kalian itu udah nambah gifnya gitu teman-teman ya nah itu gak tau langsung di collect gitu sistemnya itu gimana tapi yang pasti kalian itu bisa dapet gifnya teman-teman ya mungkin ada yang nge-spawn gitu terus nanti keambil atau juga mungkin kalau misalnya kalian win nanti bisa dapet tambahan lagi untuk gifnya teman-teman ya gak gitu paham juga tapi yang pasti disini tuh cuma auto-farm aja jadi kalau misalnya kalian aktifin ini yang gif auto-farm ini nanti kalau misalnya kalian udah selesai gamenya itu otomatis nambah gitu teman-teman ya nah ini teman-teman ya kayaknya dia itu bakalan nge-revive orang juga teman-teman ya jadi kalau misalnya kalian lihat jadi ini bisa ada kemungkinan pas kalian nge-revive itu bisa kena kayak punya ko ini teman-teman ya kena apa namanya kena knock ini jadi kalau misalnya kalian knock atau mungkin kalah sebenarnya sih gak masalah nanti kalian bisa kalah teman-teman ya nanti kalau udah kalah kalau udah dapet revivenya jadi kalian tetap bisa dapetin gifnya teman-teman ya jadi emang yang ini emang kurang maksimal kalau di mobile gak bisa sama kayak di pc banget tapi minimal kalian bisa tungguin aja teman-teman ini kalau misalnya kalian mau nunggu orang gak masalah kalau misalnya mau ke menu ya tinggal kalian ke menu aja teman-teman ya nanti untuk gifnya itu udah langsung bertambah teman-teman ya kalian bisa lihat disini jadi 24 punya ko tadinya itu ada sekitar berapa belas teman-teman ya jadi kalian bisa lihat aja atau videonya bisa kalian mundurin gitu teman-teman ya nah terus kalau misalnya kalian yang kena knock ini terus kalian kalah itu kalian tinggal keluar dari gamenya aja itu sebenarnya gak masalah terus tinggal masuk ke game baru terus tinggal kalian jalanin atau enggak kalian bisa tunggu disini terus kalian bisa aktifin yang di bagian sini teman-teman ya disini kan ada bagian player ada auto-respon nah nanti kalian bakalan respon lagi terus bakalan langsung nge-revive-revive lagi teman-teman ya terus nanti kalian bisa dapetin gif untuk selanjutnya teman-teman ya jadi opsional pilihan kalian silahkan mungkin disini aku bakal cepet aja disini bakal keluar dari gamenya supaya kalian bisa lihat untuk fitur selanjutnya teman-teman ya jadi masih kalau di mobil itu masih ada kemungkinan kalian bisa kena-kenok gitu teman-teman ya jadi kalau misalnya kalian kena-kenok itu ya cuma kayak tadi aja terus nanti kalian bisa jalanin lagi gamenya terus kalian tinggal langsung play lagi tapi sebenarnya yang tadi juga kalian bisa tunggu sampai next game selanjutnya teman-teman ya jadikan nanti kalau gamenya udah selesai kalian bakal nge-spawn lagi terus nanti bisa jalan lagi gitu teman-teman ya jadi sebenarnya gak masalah nah disini aku bakal masukin dulu terus nanti bakal kutunjukin lagi ke kalian di dalam ingame ya teman-teman ya nah ini disini kalian itu tinggal run aja biasa terus disini juga gak ada key-nya nah nanti kalau misalnya kalian udah run ini bakal kayak gini terus tinggal klik play gini aja teman-teman ya nanti kalau udah klik play kalian bisa tambahin speed gini terus jump power terus disini ada ketinggian kalian juga bisa kalian setting-setting ya intinya kalian bisa setting gitu teman-teman ya nah ini kalian bisa lihat speednya itu banter banget terus loncatnya jadi tinggi banget teman-teman ya kayak gini jadi keren banget buat teman-teman yang mau menghindar atau mau main cukup manual kalian bisa pake gini teman-teman ya nah jadi kalau misalnya mau pake yang auto-nya ya pake yang kayak tadi itu teman-teman ya cuma emang gak tau kenapa masih ada kena chance itu kalian bisa kena yang kayak tadi itu jadi kalian bisa pas mungkin kebetulan pas revive itu kebetulan juga pas si gambar-gambar ini atau yang ini NPC lawannya itu pas beneran deket sama kalian teman-teman ya jadi kalian kena knock gitu teman-teman ya ini sebenarnya gak masalah tinggal kalian tungguin gini aja nanti dia bakal ngulang lagi sama yang kayak tadi yang udah kalian liat yang knock terus ini untuk yang SP nya juga sama MSC nya kalian bisa full break gini terus ini ada view chat dan lain sebagainya log grafik supaya lebih ringan juga tersedia nah jadi gitu teman-teman ya jadi dia bakalan nunggu di atas ini sampai nanti game selesai terus kalau ada yang butuh revive dia bakalan di revive gitu jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini terima kasih banget buat menerima yang udah nonton videonya buat menerima yang suka sama videonya bisa di like dan buat menerima yang gak suka sama videonya bisa di dislike terus buat menerima yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat discordnya dan buat menerima yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel sketchedurid thank you see you next time bye bye